Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ayla Dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari APIMAS, penggambian masyarakat Di sini ada Pak Dodi, ada saya Kak Tengsi, ada Pak Raksa, dan ada Kameli Ingin menyampaikan bahwa kegiatan APIMAS di bulan bakti Pramuka Di bulan Akubus Kami banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan Yang alamnya adalah donor darah, ada penyelaman pokok Ada penguatan baktang-kabung, ada juga kegiatan bakti sosial Ada juga pembersihan tubuh Pramuka yang ada di Bogor Selatan Dan nanti akan diadakan serentak, semua kewaran harus mengikuti kegiatan Yang ada di Kuangcap Pramuka Kota Bogor, khususnya pengatian masyarakat Itu saja, semoga kegiatan ini untuk bulan bakti Pramuka Arung Pramuka terjalan dengan lancar dan sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Sofyan, selaku kalapas kelas 2 Bogor Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan satu kegiatan Yang dilakukan oleh seluruh warga binaan di lapas kelas 2 Bogor Terkait dengan pembinaan kepribadian bagi warga binaan Di belakang kita adalah ada beberapa warga binaan Yang secara rutin mengikuti kegiatan kepramukaan Kegiatan ini merupakan bagian daripada program pembinaan yang ada di lapas 2 Bogor Adapun kegiatan ini, mengingat kita dalam waktu dekat akan mengikuti kegiatan pelatihan bersama warga binaan seluruh Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di lapas warung Kiara Sukabumi Harapan saya selaku kalapas agar mereka bisa dan mampu menjadi manusia mandiri Manusia memiliki keperibadian yang jauh lebih baik sebelum mereka masuk Tentunya saya butuh dukungan dan support bagi masyarakat Kota Bogor Dan juga organisasi kepramukaan yang ada di Kota Bogor ini Untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan khususnya kepramukaan di lapas kelas 2 Bogor Saya kira demikian, terima kasih Lebih kurang nyaman dimakan, bila itu fikir hidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promuka Salam Alhamdulillah hari ini kami tim asesor Kota Bogor didampingi oleh Kapusdik Telah melaksanakan desiminasi asesor akreditasi Gus Depan tahun 2024 Alhamdulillah ada sekitar 12 pelatih dari Pusdik Laca Yang siap menjadi tim asesor di tahun 2024 dan selanjutnya Dan hari ini pun kami sudah membagi tugas untuk pelaksanaan akreditasi tahap 2 Yang insya Allah akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan September Dengan tujuan insya Allah kegiatan ini untuk melaksanakan akreditasi Gus Depan Yang bagi pangkalan atau Gus Depan yang belum terakreditasi di tahun ini Insya Allah semoga di tahap 2 ini lebih banyak lagi Gus Depan yang akan mengikuti akreditasi Gus Depan tahun 2024 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promuka Perkenalkan saya Uliya Fatman Nurul Hidayah sebagai ketua acara latihan gabungan 2024 Perkenalkan nama saya Berdantama Muntarigan sebagai wakil ketua dari acara lagu kali ini Latihan gabungan merupakan program kerja yang dilaksanakan bersama dengan ambalan lain Dan disini kita mengundang ambalan dari SMA 9 yaitu ambalan SMA Tampin di SMA Tid Kemudian telan jam ini merupakan program kerja inovasi dari angkatan kami Dan semoga untuk di tahun selanjutnya bisa dilaksana kembali oleh angkatan 51 di angkatan bawah kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam promuka Saya Ndang Suhandi Andalan cabang dari Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Warcap Gerakan Pramuka Kota Bogor Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2024 Warcap Kota Bogor dalam hal ini Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Sudah melaksanakan dan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang namanya Rapat Koordinasi Lintas Komisi yang ada di jajaran kuartir cabang Ditambah dengan kuaran atau unsur-unsur pimpinan dari kuartir ranting sekota Bogor Dimana agenda pertemuan hari ini adalah Membahas kegiatan-kegiatan maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan Jambore cabang ke-7 2024 tingkat kuartir kota Bogor Dan Alhamdulillah agenda yang hari ini kami rencanakan Sudah tersampaikan baik jumlah peserta Anggaran yang akan dibebankan maupun tempat serta Rencana kegiatan baik waktu maupun pelaksanaan kegiatan Yang akan dilakukan oleh kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor Dan Alhamdulillah yang hadir pada hari ini lengkap Dari semua komisi yang ada di kuartir kota Bogor Dan semua unsur-unsur pimpinan dari kuartir ranting sekota Bogor Dan agenda-agenda yang sudah disampaikan Oleh bidang-bidang yang sudah terkoordinir dan terkoordinasi Dengan panitia sudah tersampaikan kepada kuartir dan unsur-unsur terkait Yang ada di kuartir gerakan Pramuka Kota Bogor Kami dari khususnya Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Mohon doa dan restu juga dukungan dari semua pihak Agar terlaksananya dengan sukses kegiatan jambore cabang yang ketujuh Yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2024 Terima kasih dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini Acara Salam Pramuka pada hari ini Saya Ayla pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Terima kasih telah menonton